Pemintaan yang meningkat menjelang Ramadan membuat harga ayam potong di pasar Agung Depok, Jawa Barat mengalami kenaikan hingga 40%. Harga ayam per kilo yang biasanya 20 ribu, kini menjadi 30 ribu rupiah. Kenaikan ini pun memberatkan para ibu rumah tangga. Harga tetap stabil sampai menjelang lebaran nanti ya, jangan sampai naik. Kasian kita yang orang yang menengah ke bawah gitu khususnya ya, kalau misalkan menengah ke atas kan, kalau harga naik pun juga mereka emang tidak begitu, begitu apa nama pengaruh banget gitu. Warga berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tidak berkelanjutan hingga lebaran nanti. Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan. Harga bawang merah semula 25 ribu per kilo, naik menjadi 40 ribu per kilo. Begitu pula cabai merah yang semula 20 ribu per kilo, kini meningkat menjadi 35 ribu rupiah. Sementara itu daging sapi juga naik dari 110 ribu menjadi 120 ribu rupiah per kilonya. Melonjaknya harga menjelang puasa memang biasa terjadi, namun jika dibiarkan akan menyengsarakan masyarakat ekonomi bawah. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kenaikan harga sembako menyebabkan jumlah pembeli berkurang. Akibatnya sejumlah pedagang merugi hingga 50 persen. Pedagang berharap para distributor sembako segera menurunkan harga jual, sehingga dapat menyesuaikan harga di pasaran dan para pembeli jumlahnya kembali normal. Tim Liputan MNC Media melaporkan.